Kalo dia sekilas ini isinya memang putih gitu kan telur ya Jadi dikombin dengan bumbu-bumbu ada bawang putih, ada kemiri, juga pake santan dikit Jadi memang ini kurih banget dan enak banget di mulut sih Ngomong-ngomong perut benumu jadi lapar Mesti cari penawarnya nih Kebetulan di belakang pasar atas, tepatnya di luas Lambuang Pasar Lereng Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini Ada banyak makanan yang indah Ini luas Lambu Wah Lambung saya lagi luas nih Bu Mau makan? Nanti kapal? Itu ada tanbunsu Nah itu mau Bu Terus sama saudara-saudaranya ini kayaknya banyak banget Kalo anda bingung memanfaatkan usus dari sapi di hari raya turban nanti Anda bisa mencoba mengolahnya jadi gulai tambusu alias gulai usus Nah ini dia Bu ya Apa tadi? Tan Tabunsu Nah ini usus sapi kan? Nah ini usus sapi yang isinya Asalnya pake telur Hmm Hahaha Hau cok Hau cok belum dicoba Kita coba dulu ya Lemak banget Nah ini gurih banget ya Jadi lemaknya itu terdapat banget dan Biasanya kan kalo ususnya kan kalo prosesnya enggak bagus Jadi agak bau ini enggak bau Ini bener-bener nih Nelaisy Kalo dia sekilas ini isinya memang putih gitu kan telur ya Jadi dikombin dengan bumbu-bumbu ada bawang putih, ada kemiri juga pake santan dikit Jadi memang ini gurih banget dan enak banget ini mulut nih Walaupun kadang-kadang ada sensasi kenyalnya karena dia kan usus ya Terus kena telur, aduh pas banget itu bener-bener ini bener-bener lazis Apalagi lapar-lapar gini Makanya kalo lagi los lambungnya kemari nih Ke kawasan pasar ini Pasar apa? Pasar lereng tapi di bagian los Los lambuang Nah kalo disini nimetnya los lambuang Lambungnya lagi lapar kemari ngisi Dalam sehari Kedai Nasi Uni Air ini bisa menghabiskan 200 hingga 500 porsi guletan busu Waduh Menu-menu di kedai ini bikin bener-bener jadi nginer Pokoknya Semuanya Eh semuanya Komplit lah pokoknya Nah ini Kayaknya lambungnya lagi los nih Boleh tambah tambah cek Tambah cek lai Tapi pakai ikan rayo betalu eh Boleh ditambah sedikit lagi nasinya yang agak Apa bu? Wah sendoknya mah panjang nih Biar dapat jangan-jangan dapat semua eh Boleh-boleh Nah mantap Lanjut ke menu berikutnya Ikan rayo bataluwa Unik ya namanya Nah ini dia nih Nah ini nih ikan apa Ikan rayo bataluwa Jadi ikannya ikan mas Kita lihat ini ikan mas Dan ikannya pilihan memang pas lagi bertelur ya Ini si telurnya liat Sudah bongkar ya Sudah buka ya Nah Ini dia nih Ini telurnya Lama banget Kita lanjutkan semuanya selanjutnya Nah Baru nasinya Dan yang unik disini nih Ternyata nih Bukan kentang Jangan salah ternyata singkong Singkong ya nih Singkong jadi agak keras sedikit Jadi kalau memang kita lagi enggak pas disini jangan Kapilnya Ini telurnya memang bergumbu gitu kan Memang prosesnya juga cukup Ini unik ya Jadi bumbunya udah rasa Pada dalam telurnya Kita cobain telurnya ya Gurih banget Sebagai penutup Benomo pesan minuman khas Tanah Minang Nah ini namanya teh-teh luah Ini isinya biasa mungkin pada tau ya Teh Pakai telur ayam kampung Pakai susu sedikit Gula Langsung kita apa aja ya Mari Mari bu Pak Waduh Habis kena teh-teh lu ini langsung semangat Menaikkan stamina Menaikkan stamina pria Bukan Bikin semangat Ini Hau Cik Singkong Ondi mandi Lama Ya udah Uni Benomo jalan dulu ya Tarimbo kasih Bikin semangat Bikin semangat Bikin semangat Bikin semangat Bikin semangat Bikin semangat Bikin semangat